Wakil Wali Kota Banjir Masin Arief Indur bersama unsur Forkopimda memantau langsung harga pasar dan distribusi kebutuhan pokok jelang Ramadan di pasar Sentra Antasari Kamis pagi. Mereka memantau sejumlah harga pangan seperti cabai, bawang, beras, dan juga daging. Dari hasil pantauan, memang sebagian harga mulai merangkak naik, namun masih dinilai wajar seperti daging dan beras, sementara harga yang turun seperti bawang dan juga cabai. Tak hanya memantau terkait kebutuhan pokok, mereka memantau langsung distribusi sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Stok yang distribusi dinilai masih aman hingga awal Ramadan nanti. Kita bersama-sama, bukan sidak ya, kita melakukan pengecekan harga pasar gitu ya. Walaupun saya yakin lah bapak-bapak juga sudah sering ke pasar gitu. Apalagi bosnya yang baju putih nih, pasar gitu Pak Mepit. Jadi intinya bahwa kita melihat bagaimana kondisi harga, keturi ketersediaan bahan-bahannya, dan distribusinya, dan daya beli masyarakat yang kita lihat. Ternyata alhamdulillah artinya dengan harga ada yang sebagian turun, ya ada yang sebagian naik sedikit gitu deh. Tapi kalau kamu kira masih harga wajar, karena masih harga wajar ya. Setelah itu naik seminggu, kira ada yang lain turun gitu ya. Seperti apa, mereka lombok dan bawang turun. Rasih turunnya ya, sekarang menukik turunnya. Nah itu juga, kalau yang daging tetap tadi, yang ada kenaikan juga ada penurunan. Dan beras juga ada naik sedikit, tapi tinggal banyak pilihan. Mau harga yang 20 ribu, per liter ada yang hape 10 ribu. Nah berbagai variasi yang daripada karena ada suplai kita dari daerah yang sudah panen sekarang. Terutama daerah tetangga kita, Jawa Tengah. Ini mudah-mudahan nanti kita dawakan suplai kita, semua apa yang hidup di tempat masyarakat, dapat berpenuhi dan harga terkendali. Ya mudah-mudahan inflasi kita juga panarin. Dan untuk pengawasan nanti semua pihak, terutama dari Pemindah, dari Nesipasar, juga kawan-kawan yang lainnya juga melakukan pengotoran semua. Bukan hanya hari ini ya kita, tapi kita mau nanti kebersamaan. Kalau ada terjadi apa-apa, mari kita bersama satu, untuk bisa masyarakat kita pun tidak kekurangan apa yang hidup mereka ajar. Dan kita terkenalai inflasi, ya kan? Dan mudah-mudahan harga, kita bisa terkendali dengan itu. Ya, jadi itu aja. Kenaikan harga pangan jualan Ramadan memang menjadi langganan setiap tahun. Kenaikan terjadi seiring meningkatnya permintaan warga. Zainvali Viduta TV Bancar Masin.